Intro Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Armawati Disini selaku orang tua siswa Atas nama Abi Perisai Putra Abi sendiri tergabung di Roma Belajar Untuk pelajaran apa Ibu? Untuk Abi Perisai Putri sejak Januari 2021 Atau selama pandemi berlangsung Saya masukkan di Roma Belajar bersama Dengan mengambil dua mata pelajaran Yaitu Matematika dan Bahasa Inggris Nah apakah ini menjadi solusi di masa pandemi Atau bagaimana menurut pendapat Ibu? Kalau menurut saya belajar di rumah Belajar bersama Karena anak-anak kita sekarang tidak masuk sekolah secara langsung Tapi dia belajar dengan daring Dan sangat memberi motivasi atau tambahan pelajaran Untuk Bahasa Inggris dan Matematika Saya kira ini memberi peluang untuk mengisi waktu mereka yang terlalu banyak di rumah Jadi mereka anak saya masukkan di rumah Belajar bersama Untuk penambahan mata pelajaran atau ilmu pengetahuan Oke sebelum dia bergabung di rumah Belajar Kan waktunya terlalu banyak yang duang di rumah Itu biasanya digunakan untuk apa? Sehingga Ibu mengidekan sebaiknya masuk di rumah Belajar? Selama ini sebelum dia masuk di rumah Belajar bersama Kebanyakan waktunya kalau dia sudah belajar melalui daring Dia itu lebih banyak main game Di samping itu juga keluar dengan teman yang ngumpul-ngumpul Mungkin di sana juga biasanya main game Makanya saya ambil inisiatif Dan saya dengar bahwa di rumah Belajar bersama itu Dapat menampung anak-anak yang bisa untuk menambah ilmu pengetahuan kepada mereka Dan mengisi mata pelajaran tambahan Kenapa pilihannya rumah Belajar bukan yang lain? Saya pilih rumah Belajar karena saya lihat cara Dari pembina-pembinaannya dalam mengajarkan itu Lebih terfokus pada face to face Atau mungkin dia memang lebih terfokus untuk satu orang Dalam pembelajaran jadi dia tidak keseluruhan Memang dia membina anak-anak itu Dia lihat bagaimana tingkat kecerdasan anak-anak Mulai dari dasarnya Ibu kan juga ini berbagian PMS nih Berarti juga bagian dari ya pemerintah yang tugasnya juga sekarang ini Di bagian dinas perpustakaan ya Nah bagaimana Ibu memandang literasi yang ada di Bulukumbah Ataupun yang lebih kecil lagi yaitu di rumah Belajar? Kalau saya sebagai di dinas perpustakaan Sebagai pustakawan juga Untuk pengembangan literasi di Kabupaten Bulukumbah Untuk saat ini itu semakin maju Ini ditandakan atau dibuktikan dengan banyaknya Penggiat-penggiat literasi Dan mendirikan beberapa taman baca Termasuk salah satunya di rumah Belajar Bersama Di samping untuk memberi pelajaran kepada anak-anak Mereka juga memberi belajar tambahan untuk anak-anak Yaitu dengan membaca buku Oke Dan tanggapan Ibu terhadap literasi di rumah Belajar? Karena Ibu pernah berkunjung kan? Iya Untuk literasi di rumah Belajar saya kira cukup maju ya Karena semua bahan-bahan bacaan Baik yang Karena rumah Belajar saya dengar sudah mendapat bantuan buku bacaan Baik dari Dinas Provinsi Sulawesi Selatang Ataupun dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Itu sangat dimanfaatkan oleh anak-anak yang belajar di rumah Belajar bersama Oke Dunia Karate Nah Ibu juga ikut peladiri ya Peladiri apa dan di mana dia bergabung? Oh iya Jadi di samping dia belajar di rumah Belajar Bersama Saya juga memasukkan di Ingkai Bulukumba Yang di mana pembinanya sendiri atau pelatihnya itu adalah Pak Sulkan Naim Patwa Sebagai direktur juga rumah Belajar Bersama Dan juga Pak Sarif Pak Sarif, iya Pak Rauf juga Kemudian kenapa saya masukkan di Karate ini Untuk menumbuhkan kepercayaan diri bagi anak saya Yaitu Abi Perisek Putra Bagaimana dia mengembangkan bakatnya selama ini Nah apa perubahan yang Ibu tembukan setelah dia masuk bela diri? Dia itu selama masuk bela diri dia itu lebih banyak Dia juga banyak berlatih-berlatih Dan dia memang kayaknya sudah tersalurkan bakatnya dalam hal bakat ini Dalam hal karate ini Dan dia sangat senang ya? Apakah dia juga selain di Kodim, di Buri Dia juga sering latihan di rumah? Kalau di rumah dia sering latihan Dan bahkan saya sendiri asal Mungkin biar sementara belajar juga Bahkan berdiri lagi Untuk berlatih artinya sekedar menyalurkan saja gerakannya Dan anaknya Ibu itu adalah salah satu Beserta karate yang terbaru, yang terbaik Karena dia pertama dari sabuk putih langsung ke hijau Harusnya dia kan kuning gitu Ini karena dia banyak latihan di rumah ya? Iya, Alhamdulillah saya lihat juga Saya juga kaget waktu langsung sabuk hijau Karena harusnya kan dia pindah ke sabuk kuning Tapi karena dia mungkin ada memang kemajuang atau bakat-bakat Dan banyak berlatih juga Makanya dia cepat mengapal gerakan-gerakan yang dia dapatkan di Ingkai Bulutumbah Berarti ini memang inisiatifnya Abi untuk melakukan banyak praktek di rumah begitu? Inisiatifnya sendiri untuk banyak praktek Mungkin ada Bu closing statement yang bisa disampaikan untuk menginspirasi para pelajar Ataupun orang tua yang menonton videonya Ibu ini? Jadi untuk inspirasi kepada para orang tua Harusnya anak-anak kita memang itu untuk meningkatkan bakatnya mereka Pertama kita bisa masukkan seperti di karate Latihan karate Kemudian juga untuk masuk di rumah belajar bersama itu saya kira sangat bagus Karena di samping pelajaran sekolah mereka juga bisa mendapatkan pelajaran tambahan Kemudian juga adanya pergaulangan tersesama dengan lain-lain sekolah Beranekar anak-anak yang ada di situ bukan cuma satu sekolah Tapi dari segala macam beberapa sekolah yang berkumpul di rumah belajar bersama Terima kasih, luar biasa inspirasinya itu